Pencegahan dan pemberantasan terhadap narkoba terus digencarkan Satuan Narkoba Polres Badung. Terbukti dalam dua pekan, meringkus sembilan tersangka penyalahgunaan narkoba. Kasat Res Narkoba AKP Joko Hariyadi mengatakan, selama dua pekan mengamankan sembilan pelaku penyalahgunaan narkoba. Kesembilan orang yang diamankan ini sebagian besar tak memiliki pekerjaan. Para pelaku adalah PA 25 tahun yang kedapatan membawa satu paket sabu seberat 0,51 gram. NYPM 32 tahun kedapatan membawa satu paket sabu seberat 0,17 gram yang disimpan di Saku Celana. DB 27 tahun diamankan di Jalan Satelit Dauh Puri, Klot, dan Pasar Barat dengan satu paket sabu seberat 0,36 gram. GW 30 tahun diamankan di Banyar Sri Jati Desa Sibang Gede Abian Semal Badung dengan 5 paket sabu seberat 0,33 gram. Komang SJ 32 tahun diamankan di Banyar Sayan Baleran Werdibudaya Mengwi Badung dengan 0,96 gram sabu. MADRS 37 tahun diamankan di Banyar Darmesabah Abian Semal Badung dengan 0,26 gram sabu. Selanjutnya DA 26 tahun diamankan di wilayah Jalan Raya Canggu Kuta Utara Badung karena kedapatan menyimpan 10 butir ekstasi. Sedangkan PW 24 tahun dan DFR 24 tahun diamankan di Buana Raya Padang Sambian dan Pasar Barat dengan satu paket sabu seberat 0,80 gram. Dapatan ini setelah kebawa Paris Badung dapat mengamankan 9 orang tersangka di antaranya pengguna maupun pengedar. Jadi dari 9 tersangka ini 4 orang diduga sebagai pengedar yang mana kami amankan 4 orang ini berada di wilayah hukum Paris Badung dengan barang bukti yang kami amankan di antaranya berupa sabu maupun ekstasi. AKP Joko Haryadi mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba. Orang tua lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Raiswantara, Bali Tidak